Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video ini admin akan membahas tentang Cara ganti rekening yang dikaitkan ke akun Google AdSense Oke, di sini posisinya sekarang adalah admin sebelumnya sudah mengaitkan rekening bank ke akun AdSense Kemudian mau mengganti atau dikaitkan ke rekening bank yang baru Oke teman-teman, langsung saja kita proses Silakan di sini buka AdSense.com Silakan masuk ke akun Google AdSense-nya dulu Kemudian dari halaman seperti ini silakan klik menu pembayaran Kemudian di scroll ke bawah Diklik kelola metode pembayaran Yang ini ya Nah, di sini admin sudah ada rekening yang terkait teman-teman Ini dia, dan ini posisinya sebagai rekening utama Ini admin sebelumnya menggunakan BNI Syariah Dan sekarang mau ganti ke BSI atau Bank Syariah Indonesia Cara gantinya mudah banget, untuk yang ini dibiarkan saja dulu Kemudian klik tambahkan metode pembayaran Ketikkan nama di sini yang tertera pada rekening banknya Kemudian pilih nama banknya di sini Sesuai bank yang Anda gunakan Nah, di sini admin pilih Bank Syariah Mandiri Karena BSI sekarang ini jadi satu dengan Bank Syariah Mandiri Oke, kemudian ketik nomor rekening Anda yang baru di sini Nah, kemudian di sini dicentang yang ini Tetapkan sebagai metode pembayaran utama Artinya nanti gajinya Kalau sudah memenuhi kriteria minimal pembayaran Akan ditransfer ke rekening yang baru ini Kemudian silakan di klik simpan Nah, di sini ada dua hal Google akan menyetorkan kurang dari Rp250 ke rekening bank Anda Dalam waktu 3 hingga 5 hari berikutnya Buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat Nah, jadi dari sini silakan di klik OK dulu Kemudian kita tunggu setoran yang masuk ke rekening bank kita Diklik OK dulu di sini Nah, jadi di sini ada dua seperti ini ya teman-teman Kalau yang ini yang lama tadi Yang lama tadi kan di sini keterangannya yang di sini utama Karena yang di sini tadi sudah diterapkan sebagai utama Otomatis dia pindah ke rekening yang baru Tapi di sini verifikasi masih tertunda Kita masih menunggu dulu transfer yang dikirimkan oleh pihak Google AdSense ke rekening bank kita yang baru ini Oke, dari sini videonya admin pause dulu Nanti admin cek dulu di rekening banknya Halo teman-teman, setelah saya biarkan selama 2 hari Akhirnya transferan dari Google AdSense sudah masuk ke rekening admin Oh iya, sebagai informasi kemarin sudah admin biarkan 1 hari ternyata belum masuk Dan masuknya itu setelah 2 hari Nah, biasanya itu ada yang sudah masuk dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ataupun 5 hari Teman-teman tunggu saja ya Cara ngeceknya seperti ini Mudah banget ya Kita cek dari mobile banking Di sini admin menggunakan PSI mobile Karena saya menggunakan PSI Sesuaikan dengan rekening bank Anda Kita harus buka transaksi terakhirnya atau mutasi terakhir Klik info rekening Kemudian klik daftar mutasi Kemudian transaksi terakhir Masukkan kata sandi dulu Kemudian klik lanjut Kemudian pilih Terserah ya Saya pilih 5 transaksi terakhir Masukkan pingnya dulu Kemudian klik selanjutnya Nah, di sini sudah ada daftar atau laporan mutasi atau transaksi terakhir ya teman-teman Di bagian bawah sendiri ada tanggal 13 September Jam 11 tadi ya Ini keterangannya Google Asia Pasifik Dan di transfer 152 rupiah Kalau di keterangannya ada Google Itu sudah pasti transferan dari pihak Google Oke, sekarang kita masukkan transferan yang 152 rupiah ini ke akun Google Adsense kita Oke, sekarang pindah ke tampilan komputer Oke teman-teman, kita masuk ke akun Google Adsense-nya dulu Ketik saja di sini Adsense.com Kita masuk ke tampilan yang kemarin ya Silahkan klik menu pembayaran Nah, di sini ada merah seperti ini ya Anda belum menyelesaikan proses verifikasi untuk rekening bank Ini merah karena kita emang belum selesai verifikasi gitu ya Kita klik verifikasikan sekarang di sini bisa Atau kita klik di sini juga bisa Sama saja ya Nah, di bagian sini Klik verifikasi Masukkan jumlah uang yang ditransfer oleh pihak Google ke rekening kita Punya admin tadi 152 rupiah Ini Jangan sampai salah ya teman-teman Kalau sudah silahkan di klik verifikasi Rekening bank dengan nomor sekian Anda siap digunakan Oke, sudah berhasil ya teman-teman Kemudian di klik OK Dan merah tadi di sini sudah hilang Dan sekarang di sini ada 2 bank yang terkait ke akun adsense ini Yang ini sebagai statusnya yang utama Yang ini tidak gitu ya Nah, untuk yang ini bisa teman-teman hapus gitu ya Karena sudah tidak dipakai lagi gitu Oke, langsung saja di klik hapus di sini Pastikan yang Anda hapus itu benar ya Jangan sampai keliru Kemudian di klik hapus Oke, sekarang cuma ada 1 rekening saja Dan ini sudah berhasil kita kaitkan Dan ini statusnya sebagai rekening utama Artinya nanti pembayaran atau gaji YouTube kita Akan ditransfer ke rekening kita yang baru kita kaitkan ini Seperti itu ya teman-teman Kemudian kalau kita lihat di luar sini Pemberitahuan merah tadi itu sudah hilang Karena kita sudah berhasil untuk memverifikasi rekening Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Saya Surya dari Androkomnet Pamit undur diri Sampai jumpa di video admin selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh